Hai halo halo Hai Hai kamu lagi dimana di kamar itu apa sih temboknya kayu temboknya begini Oh kamu di sudut dipojok ya namanya siapa Rizka mengalir masyarakat contohnya cara masyarakat bersosialisasi aku juga bingung nyontoh ini gimana aku pita selan sampai sama kamu dong untuk kita bersosialisasi sama haters gimana di email aja itu doang kalau 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 ada haters datang ke sini ngobrol ngomong-ngomong hal jelek aku aku harus sosialisasinya gimana ke mereka bilang aja gini minimal anda seperti saya baru boleh ngata-ngatain yo let's go terus terus gari-gari kalau anda tidak bisa seperti saya minimal anda lebih dari saya baru boleh ngata-ngatain ini kata-kata bagus nih guys lo mau ngata-ngatain gua minimal seperti gua bener ya gitu atau lebih atau lebih dari gua baru bisa ngata-ngatain kamu tau kalau gila streaming kan iya kak iya dan kamu sekarang dibully dan kamu sekarang dibully enggak 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 mereka semua pernah setuju sama kamu asli sudah lah ya maafkan saya guys tapi memang kalau anda ingin menghina-hina saya anda harus lebih dari saya bener-bener bener jangan cuma bisa ngetik aja tapi kamu ngeliat apa sih lihat chat ya kamu ngeliat apa disitu iya ini apa aku apa cepet buka ini ngapain itu ngeliat apa tapi anda lagi live aku boleh buka tidak buka boleh 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 apa namanya ada yang gue lebih tua dari Lori nah ada yang jawab ada yang ada yang itu ada yang komen kayak gitu tapi gue lebih tua dari Lori terus gimana ya menghina itu tidak harus tua muda ya oke terus tidak ada tuh tua muda tua muda kalau anda menghina tuh ya itu hinaan itu tidak boleh itu kata-kata tidak baik tidak terpuji aku sampe dia gak peduli lu tua lu muda namanya menghina itu tetap menghina gak bisa lu gak bisa lu udah tua lu lebih tua daripada gua lu bisa menghina gua gak bisa betul aku aku merasa ada ada pelindung sekarang mau ngomong apa lagi loh tapi kalau seandainya dia meskipun dia lebih tua kan kata orang kalau seandainya lebih tua kita harus ini harus menghormati dia gimana kasih taunya baik-baik lah jangan yang kayak tadi nggak bisa baik-baik ya coba kasih contoh gimana kasih taunya baik-baik gimana kak mohon maaf ya pak kalau punya mulut tuh dijaga anda kita tidak tahu umur sampai kapan takutnya aja jangan menabung dosa ya ini buat yang lebih tua daripada aku karena tadi eh aku marah-marah mohon maaf jadi kalau kalian yang menghina kita nggak tahu umur kalian sampai mana siapa tau kalian mau pas lagi ngetik kalian meninggal kita nggak tahu ya kan sementara kalian niatnya udah jelek betul ya menghina itu nggak boleh betul betul jangan menabung dosa makasih iya tapi kamu pernah nggak kamu orangnya sopan banget ya dan dan juga kamu eh cara ngobrol kamu juga halus motor-motor kamu pernah dapet heads komen nggak pernah pernah dari mana dari orang-orang aja teman-teman terus kamu nyikapinnya gimana ya udah aja sih coekin aja tapi kamu membawa perasaan nggak ya kadang emang sakit hati cuman ya sudah males dijadiin masalah soalnya aku pas ngobrol sama kamu aku bawa perasaan perasaan apa tuh perasaan apa tuh perasaan pengen nyamperin apa coba sini asli aku nggak suka ditantang ini asli aku nggak bisa ditantang kalau 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 kamu kamu undang aku ke sana aku berangkat betul betul tapi aku jauh ya kita jauh memang tapi hati kita deket sedekat apa tuh sedekat lam dan mim apa sih kamu tau nggak apa sih kalau ini kamu muslim ya iya lam dan mim apa sih lupa tuh kata komennya wacana nomor 87 ya sebenarnya aku ada niat ke Kalimantan tapi aku nggak aku nggak ada yang aku nggak ada teman di sana jadi aku bingung juga kesana mau ngapain mau pergi sama siapa ajalah orang ya emang kamu bukan orang bukan aku manusia bukan bidadari bukan tapi senyum dia manis banget loh asli aku suka senyum kamu jangan ah boleh boleh buat boleh aku ambil nggak senyum kamu hmm boleh aku ambil nggak senyum kamu jangan dong nanti aku jadi nggak bisa senyum bukan buat aku buat siapa lah anak-anak kita boleh terus kamu kamu ada semester berapa berarti kamu sekarang baru semester 2 baru semester 2 kamu kenapa ngambil UT sih kalau UT kan kamu nggak nggak ngerasain kayak kuliah maksudnya kamu nggak ngerasain lingkungan kuliah ya kenapa karena di tempatku nggak ada nggak ada kampusnya kenapa kamu nggak coba keluar kota nggak boleh sama orang tua nggak boleh atau kamu ngambil jurusan lain ngambil jurusan lain maksudnya ya misalnya kamu ngambil jurusan yang lain manajemen kayak atau misal tuh di UT atau di kampus lain di kampus lain enggak aku nggak boleh jauhnya bukan jurusannya oh kamu nggak boleh emang nggak boleh jauh dari orang tua berarti kamu nggak boleh kuliah di offline maksudnya gimana sih boleh tapi waktu itu tuh boleh tapi setelah itu jadi nggak boleh pas udah memang mau daftarnya jadi nggak boleh disuruhnya disini aja serius? apa alasannya? ya nggak tau mungkin biar mereka ada temennya aja soalnya tinggal aku sendiri nggak tau mungkin sekalian katanya sih sekalian biar aku disuruh cari kerja tapi sampai sekarang aku nggak kerja mereka nggak masalah yang penting aku tetap disini di rumah? hmm waktu itu aku mau coba kerja keluar juga nggak boleh terus kamu di rumah ngapain aja? beres-beres kok ini unik nih asli nih ini unik aku belum pernah nemuin belum pernah ketemu sama orang yang dia nggak boleh kuliah offline dia kuliahnya online bukan nggak boleh kuliah offline jauh karena itu jauh aja mereka kayak takut kalau aku hidup sendiri itu nggak bisa gitu loh oh dari rumah kamu ini ke kampus jauh? jauh 6 jam 6 jam paling cepet kampus apa itu? itu kayak beda daerah gitu nah kayak aku nih yang di kabupaten pergi ke kotanya tuh 6 jam itu pun pake speedboot speedboot pun jalan tuh sore ya ampun nih cewek kayak gini nih dicari-cari cowok nih coba tanya mama kamu udah tidur? nanti kalau udah bangun tanyain ya apa yang harus aku tanya? anaknya siap dilamar nggak? anaknya yang belum siap orang kuliah aja nggak boleh jauh-jauh nih dilamar lah ya hahaha ih tapi kalau ikut kalau ikut orang boleh tau hah? maksudnya gimana? mamakku pernah bilang begini nanti kau kalau udah punya suami tuh ikut aja suami tuh kemana biar mengumpul biar berdua oh oh berarti sekarang mamakku tugasnya ngejagain kamu jangan sampai kamu aneh-aneh jangan sampai kamu pergaulannya salah ya kan? nanti kalau udah punya suami bahkan terserah kamu kayaknya mamakku ngomong kayak gitu tujuannya buat aku deh namanya anda kenal dengan mamak saya kenalin besok ya oke oke tapi kamu masih tinggal sama mamah papa? mamah papa ada? masih? ini tidur di sebelah oh iya? mana? nggak di dalam kamar ini dong dimana itu? di kamar sebelah sebentar ya sebentar ya aku nanti balik lagi bentar ya aku mau ngambil liquid tunggu ya yang mana-mana tapi mamah kamu ini gak? apa namanya? membatasi pergauluan kamu gak? enggak bilang mamah boleh berteman sama siapa aja tapi kalau cari jodoh harus pilih-pilih oh iya? apa kriteria yang mamah kamu harus ada di cowok itu? menurut mamah kamu apa? ya yang yang baik lah yang bisa nyayangi anaknya umum itu? semua cowok pasti ngomongnya begitu? ya tapi misalnya itu kayak dia harus kerja apa dia orang tuanya backgroundnya apa? enggak yang penting anaknya cocok ya sudah iya oh maka kamu gak nuntut juga atau jangan-jangan kamu dijodohin nanti? enggak tahu kalau kamu dijodohin apa? enggak tergantung lah tergantung apa? tergantung jodohin siapa? tergantung iya oh oh tapi kalau dijodohin kan kayak harus terima gitu gak sih? enggak kan kalau kita kalau misalnya ta'aruf itu masih bisa menolak oke tapi tapi kalau bentar deh aku gak tahu ya ta'aruf itu kita ngelihat orangnya gak sih? ngelihat? ngelihat? kan dia datang ya? ah dia datang nah disitu gak boleh nolak beda sama keluarga lalu ditanyalah ah ini orangnya lalu kalau misalnya tertarik dilanjutkan tapi kamu gak ngelihat karakternya dia? gak tahu karakternya dia gimana? kan nanti ada masa pendekatannya dulu gak langsung menikah hmm apa paham kamu maunya kayak gitu? enggak lah apa maksudnya? mereka gak ada sih mau jodoh-jodoh kan gak tahu juga soalnya boleh taunya aku sering ngobrol aja sama orang di OME maksudnya kayak aku ngobrol sama orang di laptop dia gak tahu aku main apa gak masalah buat mama kamu? enggak jadi kamu punya mantan gak sih? aku udah lama banget gak pacaran mungkin itu bisa terbilang tidak pernah pacaran tapi pernah pacaran? kalau SMP itu gak terhitung kan oh itu suka-sukaan aja sih iya nah itu tapi gak tahu juga kayak gimana pacaran ya kan anak coba sekarang kan SMP aja udah liar enggak aku cuma kayak yang cetan doang cetan terus ketemu di kelas doang udah begitu gak pernah jalan ah oke 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 setelah dari situ SMP berarti umur berapa? 14 tahun? waktu waktu kelas 7 kelas 1 berapa tahun? 12 tahun ya? iya abis itu gak pernah lagi sampai sekarang kenapa? enggak apa-apa karena kamu pacaran? iya atau memang pastinya yang deketin kamu ada kan? ada tapi kayak aku takut aku takut aja gitu kayak takutnya apa? takut aja kayak ngasih kepercayaan ke orang ini kayak apakah orang ini bisa dipercaya? apakah dia tidak akan menyakiti ku nantinya? apakah orang ini bakal gimana-gimana? tapi itu kan proses proses kamu bakal mencari yang terbaik maksudnya gak usah pacaran tapi paling gak minimal kamu tau sama tau satu sama lain kan? gak ada sih yang sedekat itu kamu yang ngejauh atau dia yang ngejauh? gak tau, hilang aja gitu hilangnya gara-gara? kayak paling putus chat-an aja kayak gak chat-an lagi gitu iya lah berarti kamu sebenarnya ngarepi juga dan kamu nyari cowok yang yang apa namanya yang effort buat kamu kan? berarti kan? iya makanya aku tidak coba kasih kesempatan buat aku namanya anda ingin apa? anda ingin apa? hahaha aku kasih penawaran apa? gak ada, gak ada yang bisa ditawarkan kita jauh oke kalau jauh itu cuma masajara tapi aku gak mau pacaran sama orang yang belum pernah ngeliat aku secara langsung oke aku takut aku tidak sesuai dengan ekspektasi mereka iya emang kamu beda di Ome sama di real life? idung kamu mencong di real life gak tau nih hahaha enggak kan? iya tapi kan kayak ini nih kamera ya walaupun kameranya tidak ada efek apa-apa tetap beda aja gitu keliatannya aku malah ngeliat aja kamu kayak lagi pesta Halloween sekarang gelap bukan soalnya dress up kamu kayak beda dari aku tidak tahu ingin merespon apa kamu kan baku banget bahasa kamu kayak lagi lu aja bahasa Indonesia soalnya kalau aku ngomong yang lain nanti aku jadi ngomong pake bahasa kutai oh apa bahasa kutai aja nih aku nom ya please lah please lah iya bisa belakang aja cuman sorry 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 ya ngelag 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 please lah please lah please lah please aduh halo aman halo aman aman oke 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 aman aman ya aman hati aku tapi enggak hati aku goyang sekarang kenapa hah kenapa enggak apa-apa terus tadi ngomong apa ya kayak bahasa bahasa kutai itu kayak bahasa Indonesia aja yang ada kayak campur melayu-melayunya dikutu ada yang komen di youtube aku gini Ari Ari sama yang Ari enggak cocok ini terlalu santun untuk Ari hahaha 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 lu gitu lu guys kenapa sih emang gua enggak cocok hahaha hahaha kamu sehari-hari disana apa kegiatan kamu selain kuliah gak ada cuman beres-beres rumah beres-beres rumah rumah iya aku bantu gak aku ditinggal disini tapi aku punya rumah yang lain nah orangtuaku di rumah yang lain kalo pagi sampe sore jadi aku di rumah ini sendiri jadi oh jadi kamu punya dua rumah oh jadi orangtua kamu udah persiapkan rumah lain buat kita pedibang najir gak modal gak modal iya jauh rumahnya dari situ enggak 30 menitan doang 20 menit 30 30 menit jalan kaki atau motor berenang mobil motor terbang hahaha ya siapa tau kan disana kan ada sungai kali berenang lu 30 menit ini memang ada sungai di dekat rumahku yang disana ada sungai ada sungai ada sungai? sungai besar pasti sungainya gak deras ya? enggak tapi dalam soalnya yang deras pasaran kuliah kamu ya Allah kok nyebut aku setan aku setan kok nyebut terus aku harus apa? anjay gitu jangan jangan udah kayak gitu kamu aku suka karakter kamu yang kayak gini asli kamu bisa berenang? enggak gak bisa berenang? enggak terus disana sungai banyak kenapa kamu gak coba berenang? takut takut kenapa? takut tenggelam takut tenggelam? iya aku juga tenggelam sekarang kok tenggelam? hah? gak jadi gak jadi kan kan harus belajar tetep kan? ya tapi kan gak ada yang jaga kamu gak punya temen disana? atau kakak ada ada tapi temen-temanku tuh membuat trauma mereka pernah bikin aku lemas di air jadi aku tidak berani lagi ya udah kalo kamu butuh temen ngobrol hubungi aku aja gimana? whatsapp? gak ada tah mau aku taruh whatsapp aku disini? nanti tersebar dong aku tutup nanti instagram aja lah ya hahaha instagramnya itu itu instagram aku nanti aku follow gak di fallback aku fallback coba ya kita cari ya iya boleh kamu taruh instagram kamu disini dong instagram kamu taruh disini nanti aku yang follow aja aku yang followin nanti kamu ngetiknya kayak lagi di kantor polisi kenceng banget tuh kayak pake mesin tik kamu ngetiknya Rizka JNRT T Rizka JNRT 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 MI apa artinya itu? nama lengkap ku lah nama lengkap kamu apa berarti nama lengkapnya? Rizka JNRT 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 itu udah gak kepake ya kalo udah sama aku jadi apa dong? Agashi Rizka JNRT 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 ini ada yang DM siapa yang ngedm? lu keneet banget lu guys baru juga ditaruh instagram disini udah ngedm dm bukan ini dm dari yang satunya oh oh siapa itu? katanya aku disuruh cari bram siapa? siapa yang nyuruh? ini ini kayaknya subscribernya bram oh kamu nya orang lain? berarti kamu mau ninggalin aku demi orang lain? enggak aku aku tidak seperti itu biarkanlah anda saja yang skip saya kalo anda sudah bosan aku gak bosan gimana bosan? ya sudah aku mau sleep kok sama kamu nanti kok iya cer 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 oh jadi kamu udah sering juga menome ya? berarti ya? udah banyak ketemu youtuber ya? enggak juga enggak sering dari kapan menome tv? dari kapan ya? baru baru sebulan dua bulan yang lalu baru dong? soalnya aku juga gak pernah gak pernah ngeliat kamu karena aku sering juga men aku sering live streaming on me tv tapi gak pernah ngeliat kamu iya memang baru banget tapi aku pernah ngeliat kamu iya iya pas aku mimpi Indah kemarin kemarin yang kapan ya? kemarin 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 kemarin